Guna menunjang pola pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa di masing-masing desa dalam Kabupaten Moro Jambi, keberadaan anggota BPD sangat dibutuhkan. Untuk itu, anggota BPD yang baru terpilih akan segera dikukuhkan. Proses dan tahap pengisian anggota BPD di wilayah Kabupaten Moro Jambi sudah hampir rampung. Dari 127 desa yang melaksanakan pemilihan BPD, hanya beberapa desa yang belum melaksanakan pemilihan. Dinas PMD menargetkan akhir Agustus semua desa telah merampungkan pemilihan BPD. Kepala Dinas PMD Moro Jambi Radenajmi mengatakan pihaknya telah merencanakan prosesi pelantikan secara serentak pada awal September ini. Pengambilan sumpah jabatan akan dipimpin langsung Bupati Moro Jambi Masna Busro. Pelantikan anggota BPD juga disesuaikan dengan proses kelengkapan berkas dari tiap kecamatan dan akan dilakukan secara maraton. Pelantikannya disatukan per kecamatan. Proses pemilihan BPD berjalan aman dan kondusif dilaksanakan dengan dua cara, yakni pemilihan langsung dan musyawarah perwakilan. Andil Antoni Teferi Jambi melaporkan.